Halo guys Kali ini aku mau tunjukin Gimana sih caranya aku bikin buket coklat ya teman-teman Jadi aku punya tips dan trik menurut aku Yang bisa bikin coklat itu gak bakalan meleleh Kalo kita jadiin buket Coklat kan bakal meleleh kalo kena panas ya Sedangkan dalam penggunaan lem tembak Di sebuah buket itu kan sangat vital banget Jadi lem tembak itu bisa mencederai coklat Atau bisa bikin coklat meleleh Jadi aku punya tips dan trik Supaya coklat-coklat yang bakal dijadikan buket coklat itu gak bakal meleleh So, tunggu apa lagi? Tonton terus videonya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lanjut ke videonya ya Oke teman-teman Aku mau tunjukin ke teman-teman Berbagai macam contoh coklat Yang bisa kita jadiin buket Atau yang lagi aku pakai buat bikin buket coklat Aku pakai tujuh macam coklat ya teman-teman Nah ini adalah coklat yang pertama Aku ambil silver queen yang kemasannya itu dari karton ya teman-teman Bentuknya itu kayak trapezium gitu Lucu banget deh bentuknya Jadi pas banget buat dijadikan buket coklat Karena menarik gitu ya Mini-mini lucu gemes gitu Nah yang pertama teman-teman harus lapisin coklatnya pakai kertas teman-teman Jadi teman-teman gunting sesuai ukuran dari coklatnya Dari kemasan coklat Setelah itu kertasnya teman-teman rekatin di coklatnya pakai double tip Atau isolasi bening Yang kecil aja gak apa-apa Sesuai dengan ukuran coklat ya teman-teman Selanjutnya teman-teman kasih tusuk ya Tusuknya itu macam-macam tergantung dari bentuk coklatnya Semakin besar coklatnya Maka semakin besar juga tusuknya Kalau yang tadi untuk silver queen yang bentuknya mini Aku pakai tusuk sate aja Tusuk sate aja itu udah cukup kuat ya teman-teman Dan untuk selanjutnya ini aku beli silver queen chunky bar Yang ukurannya besar ya teman-teman Kemasannya juga sama-sama yang mini Dia itu pakai karton gitu teman-teman Nah setelah itu aku kasih tusuk Ini sumpit yang masih gabung gitu ya teman-teman Teman-teman bisa temuin di supermarket Atau di toko peralatan dapur Dan selanjutnya aku pakai silver queen Yang kemasannya nggak pakai karton ya teman-teman Jadi kayak kemasan biasa gitu Nah ini tuh rawan banget buat meleleh Makanya itu Kertas yang aku tempelin di bagian belakang coklatnya Itu aku kasih agak tebel gitu teman-teman Nah untuk bentuknya ini kan lebar gitu ya teman-teman Dan itu lumayan berat Makanya kita perlu tusuk yang benar-benar kuat teman-teman Dan ini teman-teman bisa bikin tusuk sendiri Pakai stick es krim teman-teman Teman-teman tempelin Tiga stick es krim Bertumpuk Bentuknya seperti ini Nggak hanya tusuknya aja yang teman-teman kasih perekat Bagian belakangnya juga teman-teman kuatin Pakai lem tembak gitu ya teman-teman Nah ini yang keempat Aku pakai Coklat beng-beng Yang kemasannya itu plastik Nah kalau plastik itu ini agak kuat ya teman-teman Ditambah lagi coklatnya ini kan coklat beng-beng Jadi kuat banget Nggak gampang meleleh Aku kasih tusuk sate biasa Dan tanpa aku dobelin pakai kertas di bagian belakang coklatnya Untuk selanjutnya teman-teman Yang terakhir ini aku ada coklat poki teman-teman Jadi coklat poki ini Kemasannya itu kan karton ya teman-teman Dan agak besar lebar gitu Otomatis kita perlu tusuk yang lebih banyak Aku kasih dua tusuk yang aku buat dari stick es krim Nah bentuknya seperti ini teman-teman Jadi ingat film kartun Spongebob Yang waktu itu tanding sama Patrick Spongebobnya itu bikin es krim yang ada tusuk es krimnya itu ada dua Jadi kayak dibuat kaki gitu Jadi keingetan itu deh Kalau masang di pokinya ini Oke yang terakhir kita ada cat buri Coklat cat buri Ini kemasannya juga plastik Tapi coklat cat buri ini nggak kayak yang sebelumnya ya Nggak kayak coklat beng-beng gitu Jadi dia lebih gampang buat meleleh So kita kasih sama Kita kasih perlakuan yang sama Dengan cara menempelkan kertas Di balik coklat cat buri ini Oh iya teman-teman Ini aku kasih kertasnya bukan kertas bekas Kertas putih gitu Supaya lebih elegan aja ya Lebih cantik Jadi kalau kelihatan bagian belakangnya Itu kelihatan banget Kalau rapi ya teman-teman Bukan kertas bekas gitu Tapi kalau teman-teman Nggak punya kertas HVS putih Teman-teman bisa kasih kertas apa aja Terserah Oh iya teman-teman Sampai disini dulu ya videonya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya